selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika ada seorang pesan baju kepada Anda Anda bisa lihat dia bakal dipakai dimana nanti itu baju jika yang datang kepada Anda adalah orang yang terhormat wanita terhormat baju datang ke Anda pun untuk aurot kemudian pesan baju pendek mungkin untuk suaminya di rumah tapi Anda sudah pesan kepada Anda bajunya setengah badan bahkan suruh ngomong Pak buatkan seperti ini, oh nanti bakal dipakai Seperti itu yang Anda menolong dalam kemaksiatan. Jadi biarpun baju pendek. Tapi kan wanita di rumah kan tidak harus pakai baju panjang semuanya. Ada saat dia nyantai dengan suaminya. Dan sah dengan suaminya semacam itu. Pengen baju yang enak di saat masak di rumahnya yang tertutup rapi. Jadi asalkan tidak yakin akan digunakan untuk yang haram. Maka Anda tidak dosa. Tapi kalau Anda tahu bakal dipakai untuk buka aurat. Maka Anda tolong menolong dalam kebaikan. Untuk mengetahui bagaimana. Ya tandanya ke waktu datang. Datangnya pun adalah bajunya tidak karu-karuan. Kemudian Anda suruh buatkan tolong buatkan baju kayak ini Pak. Ya kayaknya ini insya Allah modelnya gini ya. Bakal dipakai gini juga. Anda menolong dalam kemaksiatan. Kayak baju daster dan sebagainya. Ya sama itu kan. Yang orang-orang di rumah, orang-orang mulia pun juga pakai daster. Daster yang lengan pendek. Biasa di rumah. Tapi bukan di luar. Tapi kalau Anda tahu yang bakal menggunakan orang yang akan membuka uratnya. Maka Anda dosa dalam menolongnya. Sederhana seperti itu aturannya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu takut kepada keharuman. Seperti yang bertanya. Dan semoga Allah memudahkan Anda yang bertanya lapangkan riski. Dengan riski yang halal penuh berkah dan untuk semuanya. Allah memudahkan Anda yang bertanya lapangkan riski.